Tribunal seputusan kasus pencabulan santriwati oleh Kiai dan putranya di Kejambatan Karangan, Kabupaten Tergalek telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam sidang pembacaan putusan Mas Duki, 72 tahun, dan Faisal, 37 tahun, pada Senin 30 September lalu, baik Jaksa Penuntut Umum atau JPU maupun penasihat hukum terdakwa mengajukan pikir-pikir selama tujuh hari. Terkait hal itu informasi selekatnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Mataramadat. Sofyan Arief Chandra, silakan untuk laporan lekatnya. Dan putranya, yaitu Faisal, berumur 37 tahun, pada Senin tanggal 30 September 2024 lalu, baik Jaksa Penuntut Umum maupun JPU maupun penasihat hukum terdakwa mengajukan pikir-pikir selama tujuh hari. Dan dalam masa tenggang untuk pikir-pikir selama tujuh hari yang sudah selesai, pada tanggal 7 Oktober 2024 kemarin, hingga jam pelayanan penampilan negeri, menggalak tutup, para pihak dari keseksaan maupun penasihat hukum terdakwa tidak menyampaikan upaya hukum banding. Sehingga dengan jika tersebut, para pihak dianggap menerima putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Gakim dan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum atau INKRA. Sesuai dengan amar putusan, baik Mas Duki maupun Faisal, masing-masing dipidana selama 9 tahun penjara dan rendah 100 juta rupiah. Dengan subsidiar awal-awal tidak dibayar akan diganti dengan kurungan badan selama 6 bulan. Putusan tersebut di rendah dibandingkan tutupan Jaksa Penuntut Umum, yaitu 10 tahun penjara dan rendah 100 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan untuk Mas Duki, sedangkan tuntutan untuk Faisal lebih tinggi, yaitu 11 tahun penjara dan rendah 100 juta rupiah untuk subsidiar 6 bulan kurungan. Untuk eksekusi akan sebetulnya dilakukan oleh Bejari Tenggale. Dan sebelumnya, musuh dari Mas Duki maupun Faisal dalam melakukan 3 bulan ini berbeda-beda untuk Sang Kiai, yaitu Mas Duki melakukan 3 bulan di beberapa tempat Raja Tantriwati, namun lokasinya berada di sekitar kediaman Kiai. Sedangkan Faisal juga sama, dilakukan pada malam hari saat korban ini sedang jaga atau biket malam, ya Faisal ini mengajak korban ke rumah Kiai atau tepatnya di ruang tamu dan melakukan penjara bulan kepada Sang Tenggale di lokasi tersebut. Saat ini, baik Faisal maupun Mas Duki sudah dijelaskan di rutan kelas 2B Tenggale. Begitu rekan-rekan yang telah berlaporkan Tenggale kembali ke studi. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas. Kembali. Tribudar, suarankan kami telah mengimpun wawancara bersama jurubicara pengadilan negeri tergalek, yakni Marsias Mereapulo Ginting. Berikut untuk ketayangannya. Faisal, sudah masa tenggang untuk pikir-pikirnya selama 7 hari telah selesai pada tanggal 7 Oktober 2024. Pada sampai pada jam pelayanan tutup, para pihak dari kejaksaan maupun dari penasihat hukum atau terkakwa tidak menyampaikan upaya hukum banding. Dengan demikian, maka para pihak dianggap menerima putusan yang telah ditetapkan oleh Mandiri Sakim dan putusan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Untuk putusannya berapa kemarin? Untuk putusannya kemarin, seperti yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim, keduanya baik Mas Yuki maupun Faisal dihukum penjara selama 9 tahun masing-masing. Dan untuk gendanya masing-masing 100 juta rupiah dengan subsidiary apabila tidak dibayar akan diganti kurungan selama 6 bulan. Untuk eksekusinya? Untuk eksekusinya semua itu ada di ranah kejaksaan, bukan di pengadilan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.